Suku Hadza di Tanzania Suku Hadza di Tanzania, dikenal juga dengan nama Suku Hadzabe, merupakan sekelompok etnis asli yang ditemukan di Tanzania Utara, yang merupakan kelompok masyarakat adat pemburu dan pengumpul yang mendiami cekungan Eyasi, terletak di Great Rift Valley, terdiri dari Danau Eyasi, dan berbatasan dengan dataran tinggi serengeti di barat laut. Suku Hadzabe telah tinggal di lingkungan geografis yang sama di cekungan Eyasi, selama lebih dari seribu tahun terakhir, dan telah bersentuhan dengan masyarakat modern kurang dari 60 tahun yang lalu, menjadikannya salah satu komunitas paling primitif yang masih ada di muka bumi ini. Hadzabe dipimpin oleh seorang kepala suku, yang dipilih berdasarkan pengalaman, kebijaksanaan dan usia. Dan seringkali keputusan mereka didukung oleh para tetua di komunitas tempat mereka tinggal. Salah satu aspek unik budaya Hadzabe adalah peran perempuan. Tidak seperti kebanyakan masyarakat tradisional, perempuan Hadzabe adalah mitra setara dalam mencari makanan dan memainkan peran sentral dalam proses pengambilan keputusan suku. Mereka hidup dalam kelompok kecil yang berpindah-pindah, dan tidak memiliki kepemimpinan terpusat. Sebaliknya, keputusan-keputusan dibuat secara kolektif, dan memberikan penilaian yang berbeda atas rasa kebersamaan dan kerjasama yang kuat dalam sebagian besar tugas. Suku Hadzabe terkenal dengan bahasa uniknya yang disebut Hadza. Ini adalah bahasa klik, artinya menggunakan klik sebagai konsonan. Ini adalah bahasa unik yang tidak ada hubungannya dengan bahasa lain yang dikenal. Suku Hadzabe juga memiliki tradisi lisan yang kaya, yang meliputi cerita dan lagu yang diturunkan dari generasi ke generasi, biasanya dibicarakan dan dinyanyikan saat malam hari. Tinggal di rumah sementara yang kecil, gua-gua besar, dan bukaan pohon. Perempuan Hadzabe bertugas mengumpulkan akar-akaran dan buah-buahan yang dapat dimakan, menyiapkan makanan, menenun daun untuk bangunan, dan merawat anak-anak dengan baik. Di sisi lain, mereka selalu berpindah-pindah berburu hewan besar dan kecil untuk diambil dagingnya. Makanan mereka sebagian besar terdiri dari karbohidrat dari bunga jagung, yang digunakan untuk memasak makanan populer yang dikonsumsi di Afrika Timur, adonan lengket yang disebut ugali. Hadzabe adalah pemburu tradisional yang teliti, biasanya menggunakan berbagai perkakas dan senjata buatan tangan saat berburu, termasuk busur, anak panah, tombak, dan pentungan. Mereka juga menggunakan jerat dan perangkap untuk menangkap hewan buruan kecil, dan terkadang mereka menggunakan api untuk mengusir hewan dari persembunyiannya. Suku yang sangat terpencil yang terletak di lembah Eyasi ini, secara teknis berada dari jangkauan dunia luar untuk waktu yang sangat lama hingga saat ini. Oleh karena itu, suku ini tidak memiliki keyakinan agama yang tetap. Suku Hadza adalah masyarakat pemburu dan pengumpul tradisional, oleh karena itu tidak memiliki perekonomian formal seperti kebanyakan masyarakat modern. Mereka tidak menggunakan uang atau berpartisipasi dalam pertukaran pasar. Sebaliknya, mereka bergantung pada sumber daya lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka akan makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Terima kasih telah menonton!